Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan I News Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali I News Sore hari ini di Duga Kor Seleting Listrik, dua rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes, terbakar. Nah, seorang lansia tunanetra tewas akibat terjebak di dalam bangunan. Api dengan cepat menghanguskan dua rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Kompleks Lapas Cokonuri, Kelurahan Gunung Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu ditambah kencangnya hembusan angin, membuat api merambat dengan cepat dan menghanguskan sebagian bangunan rumah. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Selain menghanguskan dua unit rumah, seorang lansia tunanetra berusia 69 tahun meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah dan tidak bisa menyelamatkan diri. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Makassar. Telah terjadi kebakaran untuk dua unit rumah yang terdiri dari lima kakak, yang mana di dalam satu rumah tersebut ada satu korban yang dinyatakan meninggal dunia, terkurung dan terjebak di dalam rumah yang terbakar dan kebetulan beliau ini cacat. Dalam arti kata, beliau ini tunanetra buta dan tidak melihat. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yowel Yusfin, Ainews melaporkan.